step pertama yaitu membuat flavanila untuk isian sus bahan-bahannya ada kuning telur 2 buah gula pasir susu UHT margarin vanili bubuk dan tepung maizena langkah yang pertama yaitu menambahkan tepung maizena ke dalam panci lalu diikuti susu 700 ml tetapi disini saya menambahkannya sedikit demi sedikit lalu yang selanjutnya gula pasir aduk terus sampai rata pokoknya jangan sampai tidak diaduk karena nanti akan menggumpal selanjutnya menambahkan 2 butir kuning telur yang sudah dikocok lalu diaduk lagi sampai semuanya rata diaduk lagi sampai tekstur flaknya berubah menjadi kental lalu yang terakhir menambahkan margarin step selanjutnya yaitu membuat kulit sus bahan-bahannya ada garam margarin air susu UHT 4 butir telur dan yang terakhir 150 gram tepung terigu langkah yang selanjutnya menyiapkan panci dan menambahkan air susu UHT 1,4 sendok teh garam dan margarin lalu diaduk sampai semuanya menyatu selanjutnya menambahkan 150 gram tepung terigu tetapi di sini saya menambahkannya sedikit demi sedikit selanjutnya menambahkan sisa dari tepung terigu lalu diaduk sampai adonannya kalis selamat menambahkannya 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 идет selamat menambahkannya selamat menambahkannya setelah menambahkan kepalur apabila adonan kue sus telah jadi lalu menyiapkan plastik segitiga dan spuit lalu membentuk kue sus di atas loyang yang telah dilapisi baking paper apabila semua adonan kue sus telah terbentuk selanjutnya menyiapkan untuk dipanggang di dalam oven setelah dipanggang tambahkan flavanila yang telah dibuat untuk dijadikan sebagai filling kue sus manis terus rotinya guri krimnya juga manisnya pas